Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita punya servisan tv polytron kristalin kita akan coba tes nyalakan kelihatan lampu led indikatornya nyala tv ini stand by kita akan coba on kan dengan remote keluar logo sebentar terus stand by lagi kita coba on kan lagi kelihatan stand by lagi tv ini dengan kerusakan protect langsung saja kita bongkar selamat menikmati selamat menikmati tv ini sudah kita bongkar kita akan coba cek ketiga elko kecil di blok vertikal ini yang terhubung ke IC dan untuk IC sendiri sepertinya tidak masalah karena tadi kelihatan layarnya penuh ketiga elko kecil tadi dengan kode part C401 C402 dan C411 kita akan coba copot dulu ketiga elko kecil tadi selamat menikmati ketiga elko selamat menikmati ketiga elko kecil sudah kita copot kita akan coba ukur satu persatu ini adalah C401 dengan nilai 10u50V teroku sekitar 9u sepertinya masih bagus dan ini adalah C411 dengan nilai 1u nilainya berubah-ubah sepertinya dan ini adalah C402 dengan nilai 1u50V sepertinya C402 ini bermasalah tidak ada nilai yang terukur kita akan coba ganti ke tiga elko nya sekalian C401 dengan nilai 10u50V dan C402 dan C411 dengan nilai 1u50V kita pasang ketiga elko penganti C411 dan C402 dan terakhir adalah C401 selamat menikmati elko nya sudah selesai kita pasang kita akan coba rapikan lagi TV nya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah pengantian ketiga elko TV nya sudah kita rapikan kita akan coba tes lagi nyalakan apakah masih protect setelah pengantian ketiga elko tadi terutama elko C402 dengan nilai 4s2 di nilai satu mikro 50 volt kita akan coba perhatikan di layar kelihatan logo pelitron dan sepertinya sudah tidak protek lagi kita tes lagi TV nya kelihatan sudah tidak protek dan memang rata-rata penyebab protek di kebanyakan TV adalah di bagian blok vertikal bisa jadi IC nya atau tegangannya bahkan elko-elko yang terhubung ke IC vertikal demikianlah video kali ini semoga bermanfaat sampai jumpa di video-video berikutnya jangan lupa dukung terus channel ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih